Komisi Pemilihan Umum secara simbolik menyerahkan logistik pemilu untuk pemilih di mancanegara. Sebanyak 2 juta lebih logistik pemilu diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri untuk dikirimkan ke kantor 130 perwakilan. Ketua KPU Husni Kamil Mandik menyebut semua proses pendistribusian logistik ini menggunakan transportasi udara. Pertengahan bulan Maret depan, ditargetkan semua distribusi logistik pemilu di luar negeri Tuntas. Husni menambahkan setelah surat suara untuk pemilih luar negeri selesai dicetak, maka POKJA PPLN akan memeriksa kelengkapan seluruh logistik termasuk pintas sidik jari. Husni menambahkan setelah surat suara untuk pemilih luar negeri selesai dicetak, maka POKJA PPLN akan memeriksa kelengkapan seluruh logistik termasuk pintas sidik jari. Sementara itu, Ketua POKJA Panitia Pemilihan Luar Negeri M. Wahid Supriyadi mengungkapkan semua pengawalan dan keamanan logistik di perjalanan dilaksanakan sepenuhnya oleh Panitia PPLN sejak pemberangkatan dari Jakarta dan begitu juga sebaliknya. Seperti diketahui, pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri akan mendahului tanggal pemungutan di tanah air, yaitu mulai tanggal 30 Maret hingga 6 April. Masing-masing PPLN boleh memilih satu hari dari periode tersebut untuk menyelenggarakan pemungutan suara bagi pemilih warga negara Indonesia di luar negeri. Surat suara yang dikirim itu sebenarnya sudah mulai dilakukan beberapa hari yang lalu dan simboliknya baru sekarang. Kita ingin bahwa informasi ini bisa terbuka sehingga masyarakat tahu bahwa proses sekarang ini untuk surat suara luar negeri sudah siap dalam posisi yang kita saksikan tadi. Ini alurnya kan dari penerbit ya, ke KPU, KPU Pogja. Pogja itu ya Kemenlu, karena kan Pogja itu kantornya di Kemenlu. Dari Kemenlu itu langsung ke perwakilan. Kan kita kan punya jalur komunikasi dengan perwakilan. Jadi seluruh, yang ini ada 130 ya, yang ikut dalam pemilu ini. Jadi 130 itu masing-masing memiliki PPLN. Pak, ini semuanya menggunakan transportasi udara? Untuk menghindari pengalaman pahit rendahnya partisipasi pemilih luar negeri pada pemilu 2009, KPU sekarang memberikan sejumlah kemudahan mencoblos. Di antaranya, memfasilitasi metode pemilihan melalui surat post dan dropbox bagi pemilih yang berhalangan hadir. Dari Jakarta, Riki Satria, Boy Sidawuruk, TV One, mengabarkan.